Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 di Aquarius, Sun, Moon & Racing untuk pro-di dari tanggal 2 Maret sampai dengan 8 Maret 2020. Reading kali ini bersama channel roll ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, jadi silahkan di-aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya disusun dulu seperti biasa, oke? Oke, jadi at the bottom of deck kita punya kartu 2 pedang. Dengan kartu 2 pedang, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang merasa belum siap ataupun belum berani ketika ingin melakukan tindakan baru ataupun keputusan penting. dikarenakan mungkin kalian lagi kekurangan informasi sehingga kurang memungkinkan buat kalian untuk mengambil keputusan penting mengenai sesuatu hal. Bisa itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi bagi kalian yang sedang merasa bimbang, ragu ketika ingin mengambil keputusan penting ya, disarankan sekali untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat ketika kalian merasa stuck, ketika ingin mengambil keputusan penting untuk minggu ini. Oke, soalnya disini saya lihat kalian seolah-olah lagi berada di sebuah persimpangan jalan. Disini kalian kondisi pikiran kalian agak sedikit bingung. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Jadi silakan untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat ketika ingin membuat keputusan penting ya, dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya disini kalian juga perlu untuk bertahan, tetap semangat, dan tidak menyerah terhadap kondisi sesulit apapun ya, yang kalian alami untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Devil. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian sedang mengalami sebuah situasi rumit yang cukup membuat kalian stuck ya akhir-akhir ini. Misalnya mungkin sedang mengalami sebuah masalah di tempat kerja, masalah dalam hubungan asmara ya, dan sebagainya. Jadi disini kalian sedang mengalami sebuah kondisi yang membuat kalian stuck dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu 5 cawan juga. Jadi artinya disini kondisi kalian juga sedang bersedih belakangan ini ya, merasa down sekali. Ada suatu hal yang membuat kalian frustasi ya, dan kecewa belakangan ini. Jadi sarankan sekali ya untuk selalu bersabar dan tetap semangat ya, dalam minggu ini. Terus tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu The Hangman. Kartu The Hangman biasanya melambangkan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Jadi artinya dalam minggu ini ya, disarankan sekali untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika kalian sedang stuck ya, ketika kalian sedang merasa stuck terhadap sebuah situasi rumit. Jadi ketika kalian sedang ingin menyelesaikan ataupun memecahkan sebuah masalah, silakan gunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda terlebih dahulu. Supaya kalian bisa mencari jalan keluar dan solusi terbaik. Soalnya dengan kartu dua pedang, disini saya lihat kondisi kalian sepertinya belum berani dan belum siap ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan penting. Misalnya ketika kalian ingin memutuskan resign dari sebuah perusahaan, disini kalian juga belum siap ya, pikiran kalian belum siap. Oleh sebab itu dengan kartu The Hangman, perlu untuk melihat masalah tersebut dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Begitu juga ketika kalian sedang mengalami sebuah masalah dalam hubungan asmara, disini kondisi kalian juga belum siap untuk mengambil keputusan penting. Gunakan waktu untuk sendirian dengan kartu The Hangman, pikirkan kembali, gunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda terhadap masalah tersebut nantinya. Oke, dalam minggu ini. Terus disini kita mulai dengan kartu delapan pedang, jadi artinya disini kalian sedang merasa cemas khawatir, memikirkan sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang sedang kalian khawatirkan, misalnya mungkin kalian sedang mencemaskan situasi dalam keuangan, masalah di tempat kerja, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Ada sesuatu hal intinya yang sedang kalian pikirkan, kalian khawatirkan disini, disarankan sekali untuk berpikiran positif. Di sampingnya ada kartu The Chariot. Kartu The Chariot biasanya melambangkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Jadi artinya disini kalian perlu untuk selalu percaya diri. Percaya diri dalam melangkah maju ke depan, percaya diri dalam melakukan segala sesuatu hal. Soalnya dengan kartu delapan pedang, saya lihat disini kalian terlalu banyak cemas khawatir untuk minggu ini. Jadi bagi kalian yang sedang bekerja, ataupun yang sedang menjalankan usaha, disarankan untuk selalu berpikiran positif. Gunakan waktu sendirian untuk berpikir, mengevaluasi ulang dengan kartu The Hangman sebagai tema utama. Gunakan waktu untuk berpikir. Kalau bisa, pikirkan masalah tersebut dengan menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda, supaya kalian bisa mencari solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang sedang terjadi dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu lima pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian juga sedang mengalami sebuah kesulitan kecil. Soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan. Ada sebuah kesulitan baru, kesulitan kecil yang membuat kalian merasa stuck sekali. Ini mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga dalam minggu ini ya. Yang membuat kamu juga mas khawatir dengan kartu delapan pedang tadi. Oleh sebab itu dengan kartu Night Appenticus, saya lihat di sini kalian sangat berhati-hati sekali dalam bergerak, dalam mengambil keputusan penting. Dikarenakan mungkin kalian pernah mengalami kegagalan di masa lalu ya. Takut mengalami sebuah kegagalan yang pernah kalian alami di masa lalu. Yang nantinya menyebabkan kalian sangat berhati-hati sekali dalam bertindak, dalam mengambil keputusan penting. Dengan kartu dua pedang di sini kondisi kalian juga belum siap ya, belum berani untuk bertindak. Jadi disarankan untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat ya, ketika kalian sedang merasa stuck, ataupun sedang mengalami sebuah kesulitan kecil dengan kartu lima pedang tadi. Terus di sebelah sini kita punya kartu tiga cawan. Kartu tiga cawan biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan berbicara ataupun berkomunikasi dengan mereka ya. Akan tetapi dengan kartu king of swords di sebelahnya, di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya. Sebenarnya di sini kalian cenderung tegas, tegas dalam berbicara dan sedikit agresif ketika berkomunikasi dengan mereka, dengan anggota keluarga di rumah, dengan pasangan, dan teman-teman. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan mereka nantinya ya, untuk minggu ini. Oke, terus bagian lain dengan kartu king of swords, di sini kamu sangat fokus sekali ya, fokus untuk mencari jalan keluar, untuk memperbaiki hubungan dengan mereka, dengan keluarga, dengan pasangan, dan teman-teman untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu empat pedang. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang ingin istirahat, lagi ingin sendirian, lagi butuh ketenangan dengan kartu empat pedang ini, mungkin ada suatu hal yang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian yang membuat kalian agak sedikit down dan frustasi. Oleh sebab itu dengan kartu empat pedang, kalian lagi butuh istirahat untuk menenangkan pikiran dan hati kalian, menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Terus dengan kartu empat pedang, di sini kalian juga sedang istirahat, sedang meluangkan waktu sendirian untuk mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah. Di sampingnya ada kartu Queen of Cups. Jadi kondisi perasaan kalian juga cukup sensitif, agak sedikit emosional untuk minggu ini. Cenderung naik turun perasaan kalian ya. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang kalian alami belakangan ini, yang mengganggu pikiran kalian ya, yang membuat kalian cemas khawatir dengan kartu delapan pedang tadi. Sehingga membuat kalian agak sedikit sensitif dan emosional. Untuk minggu ini disarankan sekali untuk bersabar ya, dan tetap semangat. Ya, oleh sebab itu dengan kartu empat pedang, silakan luangkan waktu ya, gunakan waktu untuk beristirahat. Supaya pikiran kalian bisa lebih stabil kembali ya. Oke, jadi intinya dengan kartu The Hangman sebagai tema utama ya, dalam minggu ini kalian akan meluangkan waktu sendirian untuk berpikir ya, silakan gunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ketika ingin mencari solusi terhadap sebuah masalah. Soalnya dengan kartu dua pedang, kalian juga belum siap dan belum berani. Lagi kekurangan informasi untuk minggu ini, saya lihat. Ya, sehingga cenderung disini kalian belum merasa bimbang, ragu ketika ingin mengambil keputusan penting. Silakan berdiskusi ya dengan orang-orang terdekat. Dengan kartu sembilan tongkat, disarankan untuk bertahan, tidak menyerah ya. Walaupun memang dengan kartu delapan pedang, beberapa dari kalian sedang cemas khawatir memikirkan suatu hal, perlu untuk lebih percaya diri dengan kartu The Chariot. Terus dengan kartu Knight of Pentacles, perlu untuk berhati-hati ya dalam bergerak maju ke depan. Ya, silakan silakan pertimbangkan semuanya secara detail, pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil keputusan penting ya. Ada sebuah kesulitan kecil yang sedang kalian alami dengan kartu lima pedang, misalnya mungkin sedang mengalami konflik, kesalahpahaman, dengan pasangan, dengan seseorang di tempat kerja, bahkan mungkin merasa diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati ya, waspada. Terus di sebelah sini ada kartu King of Swords ya, disini kalian juga cenderung tegas dan agresif ketika berbicara, berkomunikasi dengan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi untuk disarankan untuk berhati-hati ya, untuk menghindari kesalahpahaman dengan mereka ya. Perlu untuk banyak diserahat dengan kartu empat pedang ya. Jadi intinya perlu ya untuk selalu bersabar ya, tetap semangat, jalani semuanya secara relax ya, secara santai, tidak usah terlalu banyak cemas, khawatir ya, lebih percaya diri dengan kartu The Chariot ya. Jadi intinya perlu untuk selalu berpikiran positif dalam minggu ini, oke? Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.